Hai selamat pagi anak-anak sekalian Jumpa lagi dengan Ibliska Saat ini kita akan belajar matematika Yang di dunia materi kita adalah Persamaan Perpangkatan Kalau kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya Perpangkatan Kemudian yang kedua adalah Sifat-sifatnya Kita buat dua kali pertemuan Karena sifatnya ada banyak Nah kemudian pada saat ini Kita akan membahas yang namanya tentang Persamaan Perpangkatan Mungkin di pikiran kamu Ada kata persamaan Ya betul sekali Berarti dengan kata dasar sama Berarti sama dengan Bagaimana? Berarti perpangkatan yang di kiri Sama dengan perpangkatan yang di sebelah kanan Oke Nah untuk lebih jelasnya Kamu akan memahaminya Pada video pembelajaran yang akan dikonsumsi Oke silahkan mencimu Oke kita lanjut ya Untuk yang namanya Persamaan Perpangkatan ya Ini materi kita Kita mulai dari yang pertama Oke Nah jadi untuk yang namanya Persamaan Perpangkatan ini nak Ini bentuknya ada Yang pertama adalah Bahwa jika A berpangkat dengan Fx Sama dengan A pangkat P Maka Fx nya itu akan sama dengan si P Perhatikan Bilangan pokok si A di kiri dengan si kanan kan sama Maka kalau dia sudah sama Ini bisa kita tembak ini A nya Maka yang tinggal siapa nak? Fx sama dengan siapa? Iya sama dengan si P Itu dia untuk yang pertama Yang kedua Yang kedua adalah Bentuknya Jika A berpangkat Fx itu sama dengan 1 Maka Fx nya sama dengan 0 Jadi gini nak Yang satu ini Kita menyesuaikan dengan yang namanya Bilangan pokok berpangkat Dengan bilangan perpangkatan yang di sebelah kiri Kan A pangkat Fx Bilangan pokoknya siapa? A kan? Maka dari sini dapat kita peroleh bahwa Si satu itu adalah bagaimana nak? Kemarin kita sudah bahas ya si Pak perpangkatan Yang hasilnya satu apa? Iya tepat sekali A pangkat 0 Maka dia A pangkat 0 A dengan A kan mati Di sini kan pasti 0 ya Maka Fx sama dengan siapa? 0 ini dia Itu dia untuk yang kedua Untuk yang ketiga adalah Jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx Maka berarti ini kan mati nih A nya Berarti siapa tinggal? Iya Fx sama dengan Gx Ini gak nampak ya Tapi sudah mengerti ya Oke kita lanjut Nah inilah yang menjadi permasalahan kita Untuk menyelesaikan soal-soal berikut Ya contoh yang pertama Jadi tiga bentuk aja untuk saat ini ya Oke untuk contoh yang pertama Jika 5 pangkat 5x kurang 3 Sama dengan 5 pangkat x tambah 13 Maka nilai x yang memenuhi adalah A2, B3, C4, D5 Oke langkah yang pertama untuk menyelesaikan apa? Iya buat dulu penyelesaiannya Iya kan? Oke kita masuk ke soal tadi 5 pangkat 5x kurang 3 Sama dengan 5 pangkat x tambah 13 Nah ini kan bentuknya adalah A pangkat Fx Sama dengan A pangkat Gx Berarti bentuk yang ketiga tadi ya nak Maka ini kita tembakan Yaitu siapa? Si 5 nya Maka yang tinggal siapa? Iya 5 kurang 3 Eh 5x kurang 3 Sama dengan siapa? Iya x tambah 13 Oke Nah dari sini nak Untuk menyelesaikannya gimana? Kita kan mau mencari nilai si x kan? Yang menjadi pertanyaannya Maka langkah yang kita lakukan adalah Yang namanya variable si x Kita buat ke sebelah kiri Ini kan 5x sebelah kiri Berarti tetap Si x nya ini sebelah kanan Berarti pindah ruas Berarti berubah tanda Menjadi 5x kurang x Oke ini dia ya Kemudian ini 13 ruas kanan Mau kita buat ruas kanan tetap Gitu ya nak? Masih ingat ya? Pelajaran waktu kelas 10 ya Eh maaf Pelajaran waktu kelas 7 Saya kirain 12 Oke maka ini negatif 3 Pindah ini menjadi positif 3 Oke berarti tinggal kita selesaikan 5x kurang x 4x 13 tambah 3 adalah 16 Ini dia Maka x sama dengan Masih ingat ya kemarin ibu ajarkan Kalau ini yang ditanya Maka lawannya di atas Berarti 16 per 4 16 bagi 4 adalah 4 Maka jawabannya adalah C Oke ya Lanjut untuk soal nomor yang kedua Katanya jika 2 pangkat 3x Kurang 4 sama dengan 32 Nah disini gak berpangkat lagi bu Oh berarti bagaimana nih? Nah gimana kira-kira enak? Iya Ingat selalu nak Kalau ada bilangan berpangkat di kiri Ataupun di kanan Kemudian lawannya ruasnya itu adalah Bilangan bulat Maka mau tidak mau Kamu harus mengubahnya menjadi Bilangan berpangkat Karena apa? Materi kita adalah Persamaan perpangkatan Dimana Ruas kiri dia berpangkat Maka ruas kanan kita ubah juga Dia menjadi berpangkat Maka dari sini nak 32 itu berapa pangkat berapa yuk? Bolehkah 3 pangkat? Tidak Karena Kata kuncinya disini Bilangan pokoknya 2 Berarti ini 32 ini adalah 2 pangkat berapa? Kira-kira seperti itu dia nak Sampai sini paham ya? Oke Yang menjadi pertanyaan adalah Tentukan nilai dari 3 tambah 2x Kurang x kuadrat A min 3 B 0 C 3 D 9 Oke Langkah pertama Penyelesaian Oke Ini dia tadi soalnya 2 pangkat 3x Kurang 4 Sama dengan 32 32 itu berapa? Kita hitung ya 2 x 2 4 x 2 8 x 2 16 x 2 32 Berarti 2 pangkat berapa nih? 2 pangkat berapa nih? Ya 2 pangkat Li 5 Berarti ini dia Sampai sini paham ya? Oke Nah kan sudah Sudah sama nih buk 2 Kita coret Tembak langsung Siapa tinggal? Ya 3x Kurang 4 Sama dengan di 5 Oke ini bentuk yang keberapa tadi? Bentuk yang Pertama ya Oke Maka kita mau mencari si x nih nak Berarti 3xnya sebelah kiri Min 4nya buat ke ruas kanan Menjadi po Positif Ini dia 3x sama dengan 5 tambah 4 5 tambah 4 itu adalah 9 Maka xnya lawannya ini ya Berarti 9 per 3 9 bagi 3 Iya 3 Nah yang menjadi pertanyaannya itu adalah 3 tambah 2x Kurang x kuadrat Nah kan si x sudah dapat nih Ada kan opsi Si opsinya tadi 3 Tapi bukan itu Hati-hati balik lagi ke soal Jadi itu ya nak Kalau matematika Terkadang kita lalainya disini Oh 3 buk jawabannya Padahal belum tentu 3 Nah itu dia Oke kita lanjut Berarti yang ditanya adalah ini Kita masukkan 3 tetap 3 Kemudian tambah juga tambah 2x Berarti 2 kali si xnya berapa tadi? Iya 3 Berarti 2 kali 3 Kurang x kuadrat Berarti 3 pangkat 2 Oke sama dengan 3 2 kali 3 adalah 6 3 pangkat 2 adalah 9 Jangan salah lagi nih anak 3 pangkat 2 itu 6 Gak boleh Hati-hati disini ya Oke Cara menyelesaikannya ini gimana bu? Kan ini sederajat Ingat selalu Memulai dari ruas kiri Jangan kamu katakan Lebih besar itu Derajatnya adalah tambah Oh tidak Kalau dia tambah dengan kurang Ini dia operasi itu matematika Tambah dengan kurang Ini merupakan derajat yang sama Jadi pengerjaannya gimana bu? Selalu dari ruas kiri Sebelah kiri Maaf bukan ruas kiri ya Selalu dari sebelah kiri Berarti 3 tambah 6 Adalah 9 9 kurang 9 Adalah 0 Itu dia Jadi jawabannya apa? Iya B Kan ada 3 tadi kanak Kalau 3 kamu coba berarti salah Karena apa? Yang ditanya adalah ini Jadi kalau sudah kita masukkan Si xnya 3 kemari Mendapatkan hasilnya adalah 0 Jadi jawabannya adalah Bola Oke kita lanjut Untuk soal kita yang nomor 3 Katanya disini Jika 7 pangkat 5x Tambah 12 Sama dengan 1 Ini bentuk keberapa tadi? Iya Bentuk yang kedua Maka nilai x yang memenuhi adalah berapa bu? A Negatif 12 per 5 B Negatif 5 per 12 C 5 per 12 D 12 per 5 Oke Langkah pertama gimana tadi? Iya Buat penyelesaiannya dulu Oke Baru masuk ke soal 7 pangkat 5x Tambah 12 Sama dengan 1 Satu ini kita ubah dia menjadi bilangan berpangkat Oke Berapa? Pangkat 0 ya Tapi bilangan pokoknya berapa bu? Sama akan dia dengan disini nak Jadi jangan kamu buat anak 3 pangkat 0 Itu sudah salah Karena bilangan pokoknya disini 7 Maka ini menjadi berapa? 7 pangkat 0 Sampai sini paham? Oke Tembaklah 7 Oke Kita lanjut Siapa tinggal? Oke Karena ini kita tembak 7 Siapa tinggal nak? 5x Tambah 12 Sama dengan 0 Maka 5x Pindahkan ini ke ruas kanan yang positif 12 menjadi negatif Maka x-nya adalah Min 12 per 5 Oke Jawabannya adalah Ayam Sampai sini paham ya nak? Ini dia Oke Kita lanjut untuk soal nomor 4 Nah Untuk soal nomor 4 katanya Jika 1 per 64 Wow Lumayan ya Ini menjadi soal hots Jadi dia bertahap Ibu Tambahkan soalnya menjadi hots Ya Oke Kita lanjut Berarti 1 per 64 Pangkat 3 kurang X Sama dengan 32 Pangkat X kurang 4 Yang ditanya adalah Tentukan nilai dari si X A3 B2 C0 D Negatif 2 Langkah pertama adalah Kita melakukan yang namanya Penyelesaian Oke Soalnya adalah ini Ya kan? Berarti Coba kamu perhatikan 32 64 ini Kemudian 32 ini Kamu ubah Landiana Menjadi bilangan Berpangkat Pertama yang ini dulu 1 per Menyatakan apa kemarin Sifat-sifat perpangkatan Makanya kita gak boleh lupa Berkelanjutan Iya Tepat sekali 1 per Menyatakan Pangkat negatif Good Kemudian 64-nya lah kita cari 64 itu berapa pangkat berapa? Kita mulai dengan 2 Jadi kok mulai dari 2 semua ya? Setelah 2 3 Setelah 3 Ke 5 Karena apa? 4 itu kan jadi 2 pangkat 2 nanti Gitu dia ya Oke kita mulai nak Berarti 2 Kali 2 4 Kali 2 8 Kali 2 16 Kali 2 32 Kali 2 64 Eh pas bu Berarti berapa? 2 pangkat 6 Hah ini tadi 32 ada bu 2 pangkat berapa tadi? Yuk Iya 2 pangkat 5 Berarti kalau ini 2 pangkat 6 Maka ini seperti itu negatif Berarti menjadi apa? 2 pangkat negatif 6 Betul sekali Jangan lupa 3 kurang X ini masih ada Oke Sama dengan Sama dengan Kemudian Untuk 32 tadi apa? 2 pangkat 5 Ini masih ada X kurang 4 Sampai sini paham ya nak? Oke Pangkat berpangkat Pangkat berpangkat Dia apa ibu? Sifatnya kemarin adalah Iya Pangkatnya kita kalikan Min 6 Kali 3 Kurang X Baru 5 Kali X Kurang 4 Ini sama-sama ada 2 ya Berarti 2 nya boleh ditembak bu Boleh dong Oke Ditembak dia siapa tinggal? Min 6 kali 3 kurang X Sama dengan 5 kali X kurang 4 Oke gimana ini nak? Iya Kalikan ke dalam Min 6 kali 3 adalah Negatif 18 Min 6 kali min X Min min pos ya bu? Iya 6 kali X 6 X Sama dengan 5 kali X 5 X 5 kali min 4 Min 20 Sampai sini paham ya? Oke Yang X nya kita gabungkan nak Berarti 6 X kurang 5 X Ini positif ya Ruas kanan pindah kemarin Menjadi nih Negatif Kemudian min 20 Tetap Negatif 18 Pindah kemarin Menjadi positif Berarti 6 X kurang 5 X Min 20 Tambah 18 Adalah min 2 Oke Jadi jawabannya adalah Ya Jawabannya min 2 Adalah Dodol Oke Ini adalah soal kita Yang terakhir Tadang Wow bu Jadi lebih hot lagi Ya dong Kita harus menantang Soal-soal matematika itu Kita lanjut nak Diketahui X Y Itu memenuhi persamaan Oh berarti ada 2 ini Persamaan perpangkatannya Persamaan perpangkatan yang pertama adalah 5 pangkat 2 X Sama dengan 25 pangkat 4 Y Kurang 1 Dan Persamaan perpangkatan yang kedua adalah 49 pangkat X Sama dengan 3 rasu 43 Pangkat Y tambah 1 Yang menjadi pertanyaan adalah Bukan nilai si X Bukan nilai si Y Melainkan apa? X kurang Y Jadi hati-hati nanti nak Jangan dulu kau cari si X Langsung jawabannya Oh bukan Hati-hati dulu ya Disini harus perhatikan soalnya A2 B3 C4 D5 Oke kita masuk ke Penyelesaian Apa ini? Ya ini adalah untuk Persamaan perpangkatan yang pertama tadi ya Berarti 5 pangkat 2 X Sama dengan 25 pangkat 4 Y Kurang 1 Oke 25 itu berapa? Bisa dong? Ya 5 pangkat 2 Ini tetap Sama dengan juga tetap 25 itu 5 pangkat 2 Good Kemudian masih ada pangkatnya bu Kita tulis lagi Ya 4 Y kurang 1 Kemudian bu Eh ini bu udah sama Boleh gak kita tembak bu? Boleh Boleh ya Atau bu Kukalikan dulu ini yang pangkatnya Pangkat berpangkat Boleh 5 pangkat 2 x 4 Y kurang 1 Baru diapain? Baru diapain? Kali ke dalam 5 x 4 Y 8 Y 2 x min 1 Min 2 Oke apakah sudah sama? Sudah kita tembak Bu disini saya tembak boleh? Boleh sama saja Tapi jangan lupa ya nak Pangkat berpangkat digalikan Oke Maka tinggal sisa disini siapa? Iya 2 x sama dengan 8 Y kurang 2 Oke Bu ada ini variable X dengan Y Berarti kita buat di sebelah kiri bu Tepat sekali Maka menjadi 2 x kurang 8 Y Sama dengan negatif 2 Ini adalah persamaan yang pertama Kenapa? Karena dia menjadi 2 persamaan Ada variable X dengan Y Masuk kita ke persamaan perpangkatan yang kedua dari soal tadi Yang mana dia bu? Ini 49 pangkat X sama dengan 3 rasa 43 Berpangkat Y tambah 1 Oke 49 itu berapa? Iya 7 pangkat 2 Berpangkat dengan X 3 rasa 43 itu berapa? 7 pangkat 3 bu Iya berpangkat siapa? Iya Y tambah 1 Kemudian apa? Kita kalikan Oke 2 x 2 X 3 x Y tambah 1 Kita tembak Oke Kita tembak dia Berarti siapa sisanya? 2 X sama dengan 3 kali Y tambah 1 Ini dia apa ibu? Kali ke dalam ya? Iya 3 kali Y 3 Y 3 kali 1 Positif 3 Maka ini kita pindahkan Variable Y nya ke ruas kiri menjadi 2 X kurang 3 Y Sama dengan 3 Ini adalah persamaan yang kedua Oke Yang menjadi pertanyaan itu kan adalah X kurang Y ya Bisakah ini langsung kita kurangkan? Belum Berarti apa? Kita cari dulu X dengan C Nah kalau ada 2 persamaan Menggunakan 2 variable Bagaimana cara menyelesaikannya? Masih ingat dong pelajaran waktu kelas 8? Tepat sekali Yaitu menggunakan Eliminasi Substitusi Campuran eliminasi dengan substitusi Oke Kita pertama menggunakan yang namanya Eliminasi Persamaan pertama dan kedua kita eliminasikan Nah perhatikan dulu dari sini Apakah ada yang sama? Iya sudah langsung ada yang sama Yaitu 2 X Perhatikan tandanya Sama-sama positif Kemarin kata kuncinya Kalau dia sama-sama tandanya Supaya dia hilang Dia payah yuk Dikurangkan Bu kalau ini negatif min 2 X Ini negatif 2 X bagaimana? Maaf ya Kalau ini negatif 2 X Ini negatif 2 X bagaimana? Iya kurangkan juga nak Supaya hilang Kalau dia berbeda tanda Ini positif kan? Ini anggap ini min 2 X Baru ditambah Atau kebalikannya bu Ini min 2 X Ini positif Supaya hilang Dia tambah juga Oke Sepakat kita nak Karena ini sudah adalah sama tanda Maka diapain? Dikurangkan Maka ini dikurangkan Habis ya Min 8 Y Kurang Min 3 Y Min-min positif Min 8 Y Tambah 3 Y Berhutang kamu 8 Kalau lunaskan 3 Mesti ada hutangmu? Ada Berapa lagi? Iya 5 lagi Min 2 Y Min 2 kurang 3 adalah Berhutang 2 berhutang 3 Berarti min 5 Oke Dari sini nak gimana? Kita tembak dia min 5 Sama-sama bagi min 5 Berarti bagi min 5 tinggal siapa? Si Y Bagi min 5 tinggal berapa? 1 Dapatlah Y nya 1 Sekarang kita substitusikan Y nya sama dengan 1 Kepersamaan kedua Kenapa bu? Bolehkah ke persamaan pertama? Boleh Tapi perhatikan nak Alangkah lebih baiknya kita lihat koefisiennya Ini kan 2 sama bu Ini 8 dengan 3 Usahakan nak koefisiennya yang kecil Supaya apa? Supaya nggak capek mengalih-ngalih Bu, tapi aku suka yang mengalih-ngalih Ya nggak apa-apa Gitu dia ya Nah, maka Diperolehlah di sini 2X kurang 3Y sama dengan 3 Selanjutnya Mari kita substitusikan Kita masukkan yaitu Siapa? Iya Kita masukkan lah dia Yaitu nilai dari Y sama dengan 1 1 Oke Berarti 2X tetap Kurang-kurang 3 tetap Kemudian Y nya berapa? 1 Berarti kali 1 sama dengan 3 3 kali 1 berapa? 3 Ya kan? Ini dia 2X kurang 3 sama dengan 3 2X sama dengan min 3 nya pindah ke kanan Berarti menjadi positif 3 tambah 3 6 2X sama dengan 6 Ya kan? Berarti X sama dengan 6 dibagi 2 6 bagi 2 3 Oke Nah, perhatikan lah Di opsion ada loh ini Angka 1 dengan 3 tadi ya Coba kita lihat Hati-hati ya Padahal itu bukan itu yang menjadi pertanyaan Pertanyaannya apa? Iya Nilai dari X kurang Y X nya adalah 3 Y nya adalah 1 3 kurang 1 Sama dengan 2 Oke Apa opsionnya? Iya Opsionnya adalah 2 Tadi 1 gak ada ya Berarti Jawabannya adalah Ayam Oke Sekian lah Untuk materi kita Pada saat ini Silahkan kamu catat Di buku catatan kamu Kemudian Jangan lupa nak Hasil catatan kamu Silahkan Kirim ke ibu Melalui Google Classroom kita Oke Terima kasih Oke Gimana nak? Sudah paham? Oke Kalau belum paham Boleh nak Tulang kembali videonya Tetapi Lagi belum paham lagi ibu Kayaknya ini perlu Kita bersama-sama Untuk membahasnya Boleh? Silahkan nak Jangan lupa di buku 0813-9683-4402 Atau bisa lewat Google Classroom Ataupun bisa kita adakan Dengan menggunakan Yang namanya Aplikasi Zoom Oke Demikianlah pembelajaran kita saat ini Buhan Yesus memberkan Shalom Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati